Kiah Pemirsa, Bawaslu terus berupaya peminimalisir pelanggaran di Pilkada Serentek 2024 dengan melakukan sosialisasi peraturan dan prosedur penanganan pelanggaran Pilkada di Provinsi Jambi. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jambi terus berupaya peminimalisir potensi pelanggaran saat Pilkada Serentek 2024 mendata, baik dari pasangan calon hingga netralitas aparatur sipil negara ASN sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman dan lancar. Agota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Junyarman mengatakan pihaknya telah melakukan mitigasi potensi pelanggaran yang terjadi di Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November mendata, sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan sukses tanpa pelanggaran Pilkada. Serentak ini tentu ini menjadi pengalaman pertama di Indonesia yang mana gubernur wali kotanya dipilih secara serentak. Nah tentu semua potensi pelanggaran sudah kita mitigasi dan kemudian kita lakukan pencegahan-pencegahan, salah satunya dengan sosialisasi ini sehingga harapannya bisa meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Dan pemilu kemarin menjadi pengalaman bagi kita bagaimana kelemahan, pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2.000 yang baru kita lewati, yang bahas tahapannya masih jalan, itu bisa untuk memperbaiki Pilkada di 2024. Misalkan ada yang syarat atau dokumen syarat yang itu bisa kemudian membatalkan bakal calon ini menjadi calon. Pelaksanaan pemilu 14 Februari lalu menjadi catatan bawah seluruh Provinsi Jambi, sehingga diharapkan potensi pelanggaran saat pepilu tidak terjadi saat Pilkada Serentak 2024 nanti. Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan.